Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita berhutang budi bukan saja kepada doktor dan jururawat, tetapi juga kepada semua kitangan sokongan dan hospital dan juga pekerja yang mengekalkan perkhidmatan awam semasa perlaksanaan PKP. Ketua Pengarah Kesehatan Datuk Nur Hisam Abdullah adalah seorang tokoh yang disenangi oleh rakyat Malaysia dengan perwatakan yang tenang dan berkeyakinan dalam sedang media hariannya, serta keupayaannya untuk menjawab banyak soalan dari pemberita, memberikan kita keyakinan bahawa orang yang bertanggungjawab memiliki semua fakta dan angka. Datuk Nur Hisam telah diiktiraf oleh badan antarabangsa dalam mengendalikan krisis ini di negara-negara kita. Bersama-sama rakyat Malaysia, saya ingin menyampaikan ucapan taniah dan perhagaan kepada beliau. Bagi ramai di antara kita, pengalaman yang kita lalui semasa PKP telah mengajar kita beberapa pelajaran atau membawa kesedaran yang mendalam. Salah satu kesan daripada wabak COVID-19 adalah ramai orang yang bekerja di bandar terpaksa kembali kampung dan rumah panjang masing-masing sementara menanti tempoh PKP ditamatkan. Kesedaran yang amat besar bagi kita di Sarawak ialah pemeliharaan hak tanah adat insiar orang asal atau orang asli adalah begitu berharga dan tidak ternilai. Kata pepatah kaum orang asal, orang dayak yang mengatakan bahawa tanah adalah kehidupan mereka terbukti menjadi kenyataan semasa tempoh PKP. Pada masa lalu, nenek muyang kita hidup daripada bercucuk tanam di tanah mereka, memungut hasil dari hutan dan menangkap hasil dari sungai. Saya boleh mengatakan bahawa mereka boleh bertahan selama 3 bulan tanpa datang ke bandar untuk mendapatkan makanan. Walaubagaimanapun, semasa PKP tahun ini, Pusat Teribantan saya telah menyaksikan ribuan keluarga dari pelbagai rumah panjang yang datang untuk memohon bantuan bekalan makanan. Bolehkah kita mengatakan bahawa keadaan mereka ini kini lebih buruk daripada bapak dan datuk nenek mereka? Kedatangan ini memberi israt kepada kita agar mengambil tindakan yang lebih padu dan menggesa pihak berkuasa untuk memberi pegita rafan hak tanah adat kepada orang asal negara ini. Kerja negeri di seluruh negara perlu berusaha dengan lebih serius dalam mengiktiraf hak tanah insyara mereka ini kerana hak atas tanah adat di bawah kuasa kerja negeri. Walaupun hak insyara ini tidak termakcub dalam Undang Statut Negara, Tetapi sekiranya satu adat orang asal itu masih wujud dan diamalkan sejak nenek moyang mereka, sampai ke hari ini adat itu pasti diiktiraf. Prinsip ini telah dinyatakan pertama kalinya di dalam kes Adong Kuau dan Sagung Tasi di Semenanjung dan kes Nur Anak Nyawai dan Medir Saleh di Sarawak. Dalam usaha melindungi hak semua orang asal di Malaysia, saya mencadangkan agar Kanun Tanah Nasional atau The National Land Code dengan izin dipindah untuk mengiktiraf hak NCR di seluruh Malaysia supaya semua negeri sedarkan hak rakyat khususnya dari golongan orang asal terhadap sebuah tanah tersebut. Isu sekolah dan klinik yang usang di luar bandar Sarawak. Banyak sekolah dan klinik di luar bandar Sarawak dan Sabah dibindah pada tahun 1970-an. Malah ada yang dibindah lebih awal. Pada masa ini, hampir sebuah sekolah dan klinik tersebut berada dalam keadaan yang uzur dan amat daif. Pada tahun 2016, pengarah pendidikan negeri Sarawak mengatakan bahawa kebanyakan sekolah luar bandar telah dibina dengan menggunakan bahan substandard lebih 40 tahun yang lalu dan bangunan ini tidak akan bertahan lama. Saya bersetuju sepenuhnya dengan beliau selepas saya melawat beberapa buah sekolah luar bandar negeri Sarawak. Persoalannya, berapakah lagi sekolah yang masih dalam kategori itu? Apakah rencana kerjaan untuk sekolah-sekolah usang ini? Semasa saya memegang jawatan Menteri Kejaraan Raya, setelah memohon sebuah serikat untuk membantu membina klinik di kampung Sukang, sebagai projek tanggung jawab sosial korporat atau CSR. Saya ada yang suka cita ingin memaklumkan bahawa projek ini telah disiapkan. Masih terdapat dua lagi klinik di dalam kuasaan Dewan Udangan Negeri saya, Baklalan, yang berada dalam keadaan usang iaitu klinik Ong Sumado dan klinik Baklalan. Perkara yang sama turut berlaku di Parlimen Selangau. Saya ingin menyoalkan adakah rancangan kerjaan bagi membaiki klinik-klinik ini. Perwakilan dari Sabah dan Sarawak dalam Parlimen. Datuk dan Pertua, banyak ahli-ahli yang berhormat telah menyentuh tentang menghasilnya, tepat bagi perwakilan dari Sabah dan Sarawak harus membentuk 34% kerusi Parlimen Persekutuan seperti agihan asalnya. Sebagai wakil Parlimen dari Sarawak, saya setuju dan menyokong sedangkan ini kerana Sarawak adalah sebuah negeri yang besar dan banyak kuasaan-kuasaan Parlimennya adalah lebih besar dari mana-mana negeri di seberanjung Malaysia. Misalnya, kuasaan Parlimen saya sendiri Selangau yang hampir sama luasnya dengan negeri Pahang. Namun begitu, kebanyakan kuasaan-kuasaan ini hanya boleh dihubungi melalui jalan-jalan balak, sungai, malah trek perjalan kaki. Peningkatan wakil dari kawasan tersebut di Parlimen Persekutuan pasti memberi kebaikan kepada masyarakat di kawasan tersebut seterbaik untuk integrasi nasional. Saya menyuruh kepada semua MP Sarawak dan Sabah dalam kerjaan PN untuk bersama-sama berjuang untuk memperolehi 34% jumlah kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Lebur Raya Penbonyo Kerajaan PN setelah bersetuju agar Lebur Raya Penbonyo dibinat tanpa melalui negara Brunei-Jerusalem. Pakaran ini penting agar rakyat Malaysia amnya dan Sarawak khususnya dapat bergerak dari hujung negeri Sarawak ke hujung yang lain tanpa memerlukan pasport. Kebergantungan dengan jalan melalui Brunei terbukti membawa masalah kepada warga Malaysia semasa wabak COVID-19. Ini kerana kerjaan Brunei telah menutup pintu sempadan mereka daripada dilalui oleh warga asing. Tambah lagi, kerjaan Brunei baru-baru ini telah memutus supaya cukai berjumlah Tiga Dora Brunei dikena charge kepada orang asing yang mengguna jalan raya melalui negara Brunei. Saya ingin mengetahui sama ada kerjaan PN masih ada niat untuk meneruskan projek pembinaan jalan yang tidak melalui Brunei yang diluluskan oleh kerjaan PH dahulu yang disebut Sarawak Sabah Ling Road atau SSLR dari Long Lama ke Merapuk Lawas dan didepati sebagai keperluan yang amat mendesak dan perlu diberi keutamaan selepas pengalaman yang dipelajari daripada peristiwa COVID-19 ini. Lebur Raya Trans Borneo Kerjaan PH juga telah memulakan Lebur Raya Trans Borneo untuk menghubungkan bahagian pendelaman Sabah, Sarawak, Brunei dan Kelimantan di Indonesia yang dijangka siap pada masa 10 tahun. Bajet 2020 telah memperuntukkan sebejak RM600 juta untuk membiayai bahagian pertama projek tersebut dari Tawau ke Semanggaris. Saya ingin mengetahui sama ada kerjaan PN berhasrat untuk meneruskan projek ini. Kemunculan semula LBU Saya dimaklumkan bahawa Menteri Kerja Raya telah memohon untuk melantik Maltimur Resources dan Berhad sebagai perunding pengurusan projek bagi projek Lebur Raya Panbroneo dan kemungkinan pertemuan telahpun diadakan. Saya difahamkan bahawa Maltimur adalah salah satu rakan kongsi dan pemegang saham utama di dalam LBU selaku bekas PDP projek Lebur Raya Panbroneo di mana LBU memegang sebanyak 55% daripada saham projek ini. Kerajaan Page telah menamatkan perkhidmatan LBU selaku PDP projek ini dan tidakkan ini telah menjimatkan wang negara sebanyak RM2.86 bilion. Kami yang mendapati penglibatan LBU tidak diperlukan kerana JKR Sarawak mampu untuk menyelia projek ini. Saya memohon Menteri Kerja Raya untuk menjelaskan mengapa beliau tidak mempunyai keyakinan terhadap JKR Sarawak untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya sebagai penyelia bagi projek Lebur Raya Panbroneo sehingga beliau ingin melantik perunding seperti Batimur yang akan menambah kos projek ini. Saya juga ingin memohon Menteri KKR untuk memaklumkan berapakah kos tambahan yang ditanggung oleh kerjaan selepas sedakan ini diambil. Anak tanpa organ negara Masalah untuk mendapatkan sijil kelahiran dan kad pengenalan masih berlaku di kuasa luar bandar di negeri Sarawak. Masih ramai anak Sarawak tidak mempunyai dokumen kena pelbagai sebab seperti lokasi rumah mereka yang terpencil. Tidak ada kesedaran untuk mendaftarkan anak mereka atau perkahwinan ibu bapak yang tidak didaftarkan. Maklumat seperti prosedur dan proses untuk mendapatkan sijil kelahiran dan kad pengenalan tidak dimaklumkan dengan jelas kepada rakyat atau tidak disibarkan dengan berkesan. Hal ini telah membawa kepada banyak kebimbangan dan kekeliruan. Keduaan ini sangat mendukacitakan kerana walaupun masalah ini telah berlarutan untuk sekian lama namun tiada jalan penjelasan yang konkret telah diambil untuk menyelesaikan masalah ini sehingga ke hari ini. Kementerian yang bertanggung jawab diseru agar berusaha dan mengambil tindakan yang jitu dan bersepadu bagi membolehkan kanak-kanak dan belia ini diberi dokumen supaya mereka dapat menikmati hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara Malaysia. Kesimpulannya, Tuan Ibu Tua, saya ingin membuat sedikit komen tentang kenyataan yang dibuat oleh yang berhormat persalahan di Dewan ini mengandai Malaysia adalah tanah Melayu. Sebagai seorang asli dari Sarawak, saya merasa sangat kecewa dengan kenyataan Pasir Salak yang memberi gembaran atau persepsi yang salah seolah-olahnya negara ini adalah negara untuk satu kaum saja. Kita semua tahu bahawa negara ini terdiri daripada pelbagai kaum. Pasir Salak seakan-akan lupa bahawa negara ini turut merengkumi Sabah dan Sarawak. Beliau juga seakan-akan lupa dengan kaum orang asli di semenanjung Malaysia yang sudah tinggi tinggal di sini berkurun lamanya. Saya di sini bukan untuk berdebat tentang siapa kumpulan asal yang mendiami tanah ini tetapi ingin menekankan kenyataan seperti ini perlu dihentikan kerana ianya bukan dapat membangun tetapi menghancurkan persahabatan dan keharmonian masyarakat di negara ini. Tuan Ibu Tua, lirik lagu Malaysia berjaya memberi satu gembaran yang tepat bagi kita mengenai negara kita ini. Antara lirik tersebut adalah dari Perlis sampai ke Sabah kita sudah berdeka dan satu bangsa, satu negara, Malaysia berjaya. Mungkin Ahli Parlimen Pasir Salak sudah lupa bahawa semasa negara kita dalam krisis dulu orang asli, orang Sarawak dan orang Sabah sama-sama berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan negara tercinta ini. semasa zaman komunis dahulu orang asli dan orang Dayak dari Bonyo turut serta menyertai operasi membentras komunis. Semasa konfrontasi dengan Indonesia 1963 salah seorang bapak saudara saya dari Long Luping terkorban dalam pertempuran demi untuk mempertahankan negara ini yang baru saja ditubuhkan. Dalam tahun 1969, semasa rusuhan kaum berlaku Sarawak Ranger turut datang membantu bagi memastikan keadaan kembali dalam kawalan. Rakyat Malaysia yang datang dari latar belakang yang berbeza seperti orang asli ke Dazan dosun Dayak, Melayu, Cina dan India sudah terkorban demi mempertahankan negara ini. Hal ini jelas mengambarkan lirik lagu Negaraku dengan izin awal National Anthem yang berbuji demikian I quote, Negaraku tanah tumpahnya daraku angkot. Malaysia adalah rumah milik semua kaum dari Perlis ke Sabah dan Sarawak bukan untuk satu kaum sahaja. Saya harap pasti salah ingat balik titik titah Sultan Nazrin pada 2017 yang mengatakan dan I quote, Rakyat Malaysia adalah semua bangsa, agama dan lokasi geografi yang berbeza perlu percaya tanpa ragu bahawa mereka mempunyai tempat di bawah cahaya matahari Malaysia. I quote. Sultan Nazrin turut bertita bahawa slogan dan retorik atas nama bangsa dan agama dengan nada melampau perlu dihentikan dengan cepat kerana ia serupa barang api yang akan membawa kepada permusuhan dan seterusnya membawa kehancuran kepada negara ini. Titah ucapan di Raja Sri Penduka Peginda yang dipertau agung di Dewan ini pun menekan perkara yang sabar. Malangnya, malangnya ada juga ahli politik di negara ini yang langsung tidak memikirkan kesinambungan percekapannya dan memainkan sentimen ini demi kuasa. Sebagai penutup, Tuan Deptua saya ingin memetik Martin Luther King Jr. yang mengatakan and I quote him saya mempunyai impian bahawa keempat-empat anak kecil saya suatu hari akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai oleh warna kulit mereka tetapi perwatakan mereka and I quote him saya mempunyai tiga orang anak dan seorang cucu impian Martin Luther King Jr. adalah impian saya untuk negara ini dan saya berdoa agar saya dapat melihat mimpi ini menjadi kenyataan. Semoga Allah memberkati Malaysia dan membawa nikmat yang lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Saya ingin berdoa satu doa yang disebut dalam Alkitab Amos 5 ayat 24 yang berbunyi demikian dan I quote tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir I quote. Datuk Oni Pertua biarlah keadilan dan kebenaran mengalir dari Dewan Yang Mulia ini ke semua pelusuk di negara Malaysia yang tercinta ini. saya menyokong kita di Raja. Sekian terima kasih. Terima kasih.